Bahkan ketika kita memberikan makan, uang, kita pun tidak butuh terima kasih dari orang yang kita beri. Ada orang yang keikhlasannya mungkin masih kualitasnya belum baik. Dia ngasih, dia merasa ikhlas tetapi yang dikasih rupanya biasa-biasa saja. Bahkan lupa mengucapkan terima kasih. Tiba-tiba kecewa. Tiba-tiba kecewa kok enggak? Ini orang dikasih enggak bilang terima kasih sih? Enggak etis banget ya, enggak punya adab. Nah ini hati-hati. Kalau sudah karena Allah subhanahu wa ta'ala bahkan terima kasihnya pun kita tidak harapkan. Ini yang luar biasa kualitasnya. Karena ada seorang tabiin yang luar biasa itu pernah beliau itu ngasih makan orang gila. Waktu itu istrinya memasakkan masakan yang enak, yang mahal. Tiba-tiba ada orang gila datang minta-minta. Maka dia minta anaknya kasihkan itu ke orang gila. Namanya orang gila, mana ada rasa terima kasih. Mana ada sopan santun. Yaudah dia makan. Cara makannya juga kita cukup tahu yang makan itu itu. Langsung dilempar piringnya kemudian pergi. Apa yang dikatakan anaknya ini? Anaknya merasa sedikit kecewa kepada ayahnya. Wahai ayah, bukankah kita bisa ngasih makanan yang lain? Namanya orang majnun, orang yang hilang ingatan itu. Dia tidak bisa membedakan makanan enak, mahal, sama biasa saja. Jadi dikasih makanan apa saja senang. Kenapa tidak didapurkan banyak? Kenapa harus yang istimewa, yang ibunda buatkan buat ayah? Apa jawaban orang tabiin yang sholah ini? Beliau mengatakan bahwasannya, Nah mungkin orang gila itu tidak tahu kita memberikan spesial. Tapi Allah kan tahu. Nah lihat. Tapi kan Allah kan tahu kita ngasih sesuatu yang spesial. Dan hitungannya pasti berbeda. Artinya inilah aqtah lilah. Memberi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih.